Hai guys, ketemu lagi dengan saya dari VTEC Insulation High Performance Heat Barrier Saat ini saya akan mengulas bentuk pemasangan peredam panas pada mobil Suzuki Wagon R-L Baik, kita ikuti cara pemasangannya Saat ini saya akan mengulas bentuk dalam tentang pemasangan peredam lengkap mesin pada mobil Suzuki Wagon R-L Perlu diketahui, poin-poin keunggulan dari VTEC yaitu bahan dasar yang membuat VTEC mampu lebih Dihungul sebagai peredam panas dan suara, juga untuk memberikan kenyamanan lebih bagi pemendara untuk mobil Suzuki Wagon R-L Nah, seperti ini, kita akan mengulas lebih dalam tentang pemasangan peredam mesin pada mobil ini Ini produk peredam mesin dari VTEC Insulation sesuai pola masing-masing Ini adalah bahan-bahan atau kelengkapan untuk pemasangan kap mesin Hanya seperti ini guys, yaitu berupa klip kancing dan baut Dibantu dengan alat bantu hanya berupa obek Tahap pemasangannya yaitu kap mesin kita ukurkan sesuai garis tengah pada kap mobil tersebut Lalu kita siapkan klip kancing dan ditempel pada lubang yang sudah ada pada pola masing-masing kap mobil Setelah itu kita pasang bautnya Seperti ini guys Hanya seperti ini Lalu kita kencangkan dengan menggunakan obeng place Sangat mudah sekali Seperti itu selanjutnya Sesuai titik dan lubang pada masing-masing pola kap mobil tersebut Metode pada peredaman panas VTEC Kelebihannya saya akan terangkan guys Untuk kap mesin Yaitu pada bahan dasarnya Terbuat dari kaca Yang juga sebagai isolator penahan panas dan listrik yang baik Dia juga tahan terhadap api Dengan titik leleh mencapai 1350 derajat celcius Waduh sangat panas sekali ya Tidak ada itu pada mesin-mesin mobil-mobil lain Ketiga pemasangannya sangat mudah Seperti tadi tercantum Hanya mengikuti titik-titik pada pola masing-masing mobil Dampak secara tidak langsungnya Selain mengoptimalkan mesin Ini kerja mesin menjadi lebih baik Dia juga memelihara komponen lainnya Seperti karet, kabel-kabel Akibat Mengusahkan panas Kebayangkan guys Mesin sepanas ini Ibarat kita memasak Ini kap mesin sebagai pengorengannya Ini apinya Dan diatas Itu wajannya Kalau tidak pakai minyak Berarti dia akan tetap bersong Nah Kelebihan terakhir Yaitu membuat Pusat pada klub mobil Lebih awet Dan lebih Lebih slow Oke Gini kita beralih ke pemasangan klip kancing Di sisi lainnya Seperti ini guys Kita pasang lagi klip kancing Lalu kita beri penguat Yaitu berupa Untuk pemasangan Nomor Atau estimasi untuk pemasangan kap mesin Sangat mudah guys Kisaran sekitar 10 sampai 15 menit Tergantung Ini hampir mencapai Tahap akhir pemasangan kap mesin Setelah depan pemasangan Atau instalasi sendiri Di rumah Tidak perlu memakai Entek TV Atau dibawah ke给kel Untuk pemesink Sangat mudah Sekarang Baruan pemasangan Disertai dalam pakek kecil Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!